Intro Sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga lonceng terlebih dahulu ya. Masih di kota Yogyakarta, ketemu lagi dengan aku Tri Sebut. Nah, kali ini aku akan memacu kendaraanku menuju ke arah Pantai Wedi Ombol, di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah. Pantai ini sendiri berjarak sekitar 80 km dari kota Yogyakarta, dan estimasi waktu tempuh kalau berdasarkan Google Maps itu sekitar 2 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, kita akan disubuhi berbagai pemandangan yang sangat keren banget. Di tengah perjalanan, kita juga akan melewati sebuah kawasan Tahura atau Taman Hutan Rakyat. Bagi kalian yang nanya, ke Pantai Wedi Ombol itu lewat jalan mana sih? Nah, aku saranin kalian pakai Google Maps aja, karena menurut aku, ya kemungkinannya saranya kecil deh. Sinyal sepanjang perjalanan itu juga bagus kok, jadi jangan takut penyelangan sinyal di tengah jalan, walaupun sekilas kelihatannya kayak sepi gini, kanan-kiri nggak ada rumah, tapi sinyal ada kok. Oh iya, jalanannya juga bagus, mulus, jadi nggak usah khawatir deh. Cuman ya itu jalanannya, kadang-kalanya ada naik turun dan berkelok-kelok, tapi pemandangannya keren gila. Ini baru sampai di Pantai Wedi Ombol, jaraknya sekitar 60 km dari Jogja, tadi makan waktu tempuh sekitar 2 jam, begitu masuk sini itu bayar tiketnya 2 orang, tadi 10 ribu, mungkin 5 ribuan, terus bayar parkir 2 ribu. Dan perjalanan ke sini itu jalanannya cukup ekstrim, naik turun, belok-belok, tikungan tajam, tapi pemandangannya worth it kok. Sekarang kita lihat di sini seperti apa keindahannya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.